Macem-macem aja kamu ketakutan gak jelas. Ya, karena kita gak pernah mau ngomongin apa yang kita pernah alamin. Semua pura-pura, kayak gak pernah terjadi. Aku yakin kok, gak ada keluarga lain yang ngalamin kayak keluarga kita. Jadi kita mau pindah. Kita gak akan kemana-mana. Tinggal di rumah susun aman. Tinggal di rumah kalau ada bapak, kita sendirian. Aku rasa ada sesuatu di rusun ini. Busun mandara di mutara! Tolong, kalau saya tidak kesana, akan banyak orang celaka. Ini soal hidup dan mati. Dari dulu kita gak pernah tahu bapak kerjanya apa. Bahkan setelah ibu meninggal, bapak gak pernah bilang dia mau kemana. Dia kemana-mana selalu bawa tas ini. Dan kalau pulang, dimasukin lemari, langsung dikunci. Kalau pulang, itu kosong. Bapak gak pernah bilang dia mau kemana-mana. Plihatte, ada yang penting di rumah! Plihatte. Plihatte. Tolong! 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 Siapa lu? Nah ini dia sebenernya Saya udah nunggu-nunggu banget Selama 3 tahun Nggak ada clue apa-apa Dari abang Joko Karena abang Joko juga selama ini sibuk dengan film-film yang lain Dengan kerjaan-kerjaan yang lain Pas dikabarin ada penghabisatan 2 Wah itu rasanya kayak apa ya Kayak Perjalanan yang belum Selesai Tengah-tengah perjalanan dilanjutin gitu kan Jadinya excited banget Seru banget Dan setelah kita baca bareng-bareng Skenarionya, baca skripnya Bener Gue nggak bisa tidur semalaman Karena jujur penghabisatan kedua ini Lebih serem Pengembangan ceritanya Lebih banyak Lebih Lebih banyak pemainnya Lebih dari penghabisatan pertama Karena waktu penghabisatan pertama Setnya lebih banyak di rumah Ini dirusun Yang jauh lebih besar Yang jauh lebih banyak setnya Dan justru dirusun inilah Semua rahasia-rahasia Terbongkar Rahasia apa? Nanti langsung aja nonton Penghabisatan kedua itu Bener-bener berbeda sekali Sama penghabisatan pertama Dan ada banyak sinsin yang Bahkan gue aja yang main tuh kayak Yang bener Dan ketika mereka lagi syuting adegan ini Gue dateng tiap hari Karena pengen liat kayak apa gitu Dan Di film ini juga banyak cast yang masih Kecil kan Masih muda Tapi Actingnya mereka Keren banget Dan Ini bener-bener horror Yang harus ditonton sama semua orang Kalau nggak ketinggalan banget Ya guys Jadi karena Film penghabisatan dua ini Sangat minim lampu Dan kebetulan adegannya malem semua Jadi Kita pake lampunya beneran Jadi Seminimalisir mungkin Ada lampu di set Jadi kalo misalnya adegannya pake Korek Pake korek beneran Pake lilin pake lilin beneran Coba sekarang Lampunya matiin Nih kayak gini nih Ya kayak gitu pokoknya Jadi bener-bener pake lilin asli Lightingnya juga bener-bener sedikit Jadi bener-bener Serem Sebenernya kalo Gue paling seneng kalo misalkan Shooting film Tapi eranya di era yang berbeda gitu Ketika Kita para pemain reading Baca skenario nya segala macem Itu Kayak udah satu layer Membangun karakter Tapi ketika udah di set Ngeliat mobil-mobilnya beda Ngeliat gedung-gedungnya bentuknya beda Interior setnya beda Apalagi ketika kita pemain udah pake bajunya Itu bener-bener ngerubah mood Dan ngerubah karakter Jadi ketika kemarin Harus syuting pengabdi setan kedua Settingnya tetep di delapan puluhan Itu kayak dream come true buat gue Konsep dari pengabdi setan 2 Kalau secara storytelling tentunya Ini adalah lanjutan dari pengabdi setan 1 Gaya berceritanya masih sama Temanya masih sama Tema keluarga Tapi Kalau kita lihat disini Ada Yang kita push Kita gak mau bikin film pengabdi setan 2 Hanya pengulangan dari pengabdi setan Tema mungkin sama Tapi dari eksplorasi teknis dan estetika Kita mau ini lebih Lebih jauh eksplorasi dan lebih baik hasilnya Tentunya secara teknis lebih sulit Karena kita ingin menciptakan sebuah Dunia yang terasa klosterfobik Kalau misalnya di pengabdi setan 1 Kita syuting Setnya ada dalam satu rumah Dan kebanyakan kita Memang kejadiannya terjadi dalam satu rumah Nah ini Kejadiannya ada dalam satu rumah susun Berarti bangunnya lebih besar Tapi secara konsep Kita ingin orang-orang penonton Nanti akan lebih merasakan klosterfobia Ketika menonton film ini Jadi bagaimana kita menciptakan Satu dunia Yang walaupun secara ruang Lebih besar dari pengabdi setan yang pertama Kita ingin menciptakan sebuah film Yang terasa klosterfobik Orang terasa tercekik Di dalam sebuah ruang yang sangat terbatas Di pengabdi setan 2 Konsepnya kita bikin secara scale Lebih besar dari yang pertama Kita sempat bicara Saya sama Joko Kalau mau bikin pengabdi setan 2 Kita harus bikin satu level lebih dari pengabdi setan 1 Gak bisa di level yang sama Walaupun yang pertama sudah luar biasa ya Sebenernya pengabdi setan komunian ini berbeda banget Sama pengabdi setan 1 Karena dalam segi lokasinya juga Ini udah serem banget Karena ini rusun yang terpengkalai Dan gak pernah dipakai sama siapapun Itu hampir belasan tahun Dan kita syuting kesini Dan pas kita syuting Itu bener-bener Pas teknya itu gak ada lighting sama sekali Kita cuma pake center Dan itu kebetulan scene-nya aku yang pake center Dan itu bener-bener serem banget Pokoknya kalian wajib banget nonton pengabdi setan Karena bagus banget Serem banget ceritanya Lokasinya aja serem Apalagi ceritanya Begitu guys Kemudian dihantarnya skenario Lalu aku baca And Nah Kerasa Beda Tapi Ada persamaannya Yang Yang Kita sebagai fans PS1 Specially Akan 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 rasa Nah This is what I like about Pengabdi setan Remains the spirit-nya sama Tapi Ada New edition New edition New edition of stories New edition of moment And It's much bigger It's much bolder And I think it's better Pengalaman saya Dari Waktu bermain film pengabdi setan pertama Lalu sekarang mendapatkan peluang lagi untuk Terlibat dalam film pengabdi setan kedua Ini adalah satu hal yang sebenarnya saya tunggu-tunggu Dan Seperti Big dreams coming through Saya ucapkan terima kasih Pada semua pihak yang telah membuat keputusan Untuk melibatkan saya menjadi bagian dalam Sebuah proyek film yang sangat-sangat membanggakan Sangat membahagiakan kita semua juga Baik sebagai pemain dan juga penonton Dalam film pengabdi setan sebelumnya Dan mudah-mudahan yang pengabdi setan yang kedua bisa memenuhi harapan banyak orang Pengabdi setan kedua jelas lebih keren Lebih kompleks Lebih seru Dan penuh kejutan Bukan saja untuk penonton tapi juga untuk pemain Saya disini dibuat jauh lebih muda 20 tahun lebih muda dengan tim make up dan wardrobe yang mengikuti zamannya Dan hasilnya saya sendiri waktu berkaca Cukup surprise Saya kok muda lagi ya Artinya disini timnya luar biasa Sesuai dengan kebutuhan skenario mereka mengikuti dengan baik dan profesional Saya kan kebetulan punya pengalaman masa kecil itu Melihat mayat itu hampir setiap hari di masa Petrus Jadi waktu tadi pertama kali lihat itu langsung Selep gitu Karena Impresi dari visualnya kuat ya Kuat-kuat banget Ke saya dan tiba-tiba saya juga memori saya langsung ke belakang waktu masa kecil saya Ngelihat mayat-mayat kayak gitu Kalau saya secara personal nggak takut gitu Tapi bahwa itu kemudian nyabut memori saya yang lama itu jadi kuat banget Karena visualnya bagus banget Ya saya sebetulnya sudah menduga bahwa film ini pasti akan ada lanjutannya Tapi Ternyata lanjutannya Di atas ekspetasi saya Saat malam Tak lagi teman Tiada bosanku Menatap bintang itu Masa lalu Masa lalu Datang menerang Yang telah terlupakan Datang bawah ini Masa lalu 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 Beberapa setup kamera di penghabisan 2 memang sulit Karena pertama memang kalau bikin film, saya dan teman-teman kru tidak ingin hanya membuat film sebagai rutinitas. Kita ingin ketika kita bikin film yang baru, ada tantangan baru, ada eksplorasi baru. Tentunya ini tidak kita lakukan hanya karena kita ingin fun, kita ingin terlihat stylist, atau terlihat berani menciptakan adegan-adegan yang sulit. Tapi memang ini adalah eksplorasi storytelling dulu. Jadi ketika kita memutuskan untuk membuat setup, kamera, dengan ringking-ringking yang sulit, bukan karena kita ingin menjadi stylist, tapi memang itu karena eksplorasi cara bercerita kita yang memang kita push to the limit. Sehingga nanti ketika penonton menonton film kita, mereka betul-betul bisa merasakan masuk ke dunia yang kita bangun. Kita ingin penonton ketika menonton pengabisatan 2, betul-betul merasa ada di dalam adegan-adegan yang kita bangun dalam film. Sehingga eksplorasi kamera maupun eksplorasi departemen-departemen lain dalam film pengabisatan 2 ini memang kita push demikian rupa. Sehingga kita berikan yang terbaik, penonton bisa merasakan dunianya, bisa merasakan atmosfernya ketika mereka menonton film pengabisatan 2. Ya jadi adegan itu, dibawahnya itu banjir lumayan lah sekitar sedada manusia. Jadi memang di lokasi itu dibangun kolam kurang lebih mungkin 10x10 meter kali ya, atau 8x8 meter itu diisi air. Gue juga pas baca skrip, ini akan di studio atau kayak gimana? Ternyata nggak tim pengabisatan 2 ngebangun kolam renang yang akan jadi banjir. Disitu gue yang kayak, gimana caranya ada kolam renang di tengah rusun yang rusunnya juga nggak kepake. Maksudnya nggak ada kolam renangnya gitu. Ternyata emang dibangun pake karung basah di semen, segala macem terpal diisi air, baru team artnya juga ada grobak, segala macem. Dan itu sangat membantu gue untuk yakin kayak, emang ini banjir beneran? Jadi nggak bohongan yang kayak, yaudah gue ngelakuinnya enak banget. Adegan banjir itu keren ya, pokoknya ntar dulu ya tuh aja. Nah, jadi karena Tino dan Tartu nggak bisa keluar karena banjir. Setnya, bisa dilihat, kita bikin gendungan sekitar di basement. Terlalu lagi persegi kayak gini, diisi air. Tuh. Tapi ini udah diisi dari sore, tapi terus ditambah terus. Nah, tadi sore itu sempat bocor. Jadi kita sempat lama buat ngisi airnya, cuman sekarang udah bisa. Dan ini mau ditambah lagi. Jadi, bisa dilihat itu ada tampah-tampah, grobak, semua. Itu ya kayak banjir beneran gitu. Macem-macem barang-barang yang terapung tuh semuanya dari sini. Keren. Bisa dilihat film ini totalitas banget saat ini. Dua jempol. Kesulitannya ya itu di saat gue harus kerjasama dengan kayak tinggi. Kayak ada adegan lagi sholat lah. Terus mukenahnya harus nutupin ke kamera gitu. Itu harus pas banget. Jadi kayak kadang kesangkut, kadang ketinggian, kadang kependekan, kadang kurang lebar gitu. Tapi di satu sisi juga harus lihat ada pocong gitu. Jadi kayak... Dari segi lokasinya, ini kan rumah susun yang sudah 12 tahun ya, gak ditempati gitu. Jadi ada yang temboknya belum jadi. Ada yang ya memang belum jadi semua gitu. Belum jadi semua. Tapi gak tau tim produksi bisa menemukan tempat ini. Saya rasa sih ini luar biasa sekali. Dan ya taulah bangunan yang sudah 12 tahun tidak dihuni. Ya begitulah ceritanya ya. Gak usah dibahas di sini ya. Ini soalnya di lokasi. Ya emang film ini tuh beda dari yang lain. Kan biasanya aku ngomong ya pake... Biasanya ngomongnya kan bicara. Tapi sekarang harus pake bahasa bicara. Pake tangan. Dan itu emang belajarnya lumayan susah. Emang filmnya tuh creepy banget. Dari pas baca naskahnya tuh malem-malem aku sampe gak bisa tidur. Ini kalau aku pulang syuting, aku biasanya tidur sendiri. Ini aku selalu tidur sama mama jadinya. Pokoknya dari tempat syuting, ceritanya, dan pastinya filmnya bakal serem banget. Di sini tuh di rusun, yang rusun itu tuh serem banget. Pokoknya the best banget ini serem juga minta ampun. Dan aku punya pengalaman juga. Jadi aku itu ada di salah satu ruangan make up. Yang di atas, di rusun ini. Di lantai 4. Di situ aku ada salah satu ruangan. Itu sebenernya orangnya rame. Aku itu liat atas terus. Di atas itu ternyata itu kayak ada orang. Anak kecil gitu. Yang segini lah yang mungkin. Segini aku. Dia tuh ngerangkak. Pokoknya serem banget itu. Itu serem banget. Dia tuh ngerangkak. Terus itu kayak aku diem kan. Aku kayak gini aja diem. Ngeliatin. Ngeliatin dia. Dia tuh ngeliatin aku melotot gitu kan. Aku juga ngeri kan. Ngeliatnya gimana ini. Kataku. Aku kasih tau ke orang-orang yang ada di samping aku. Biar aku gak ketakutan. Terus itu aku kasih tau. Aku nangis-nangis. Dan tiba-tiba kayak. Hitam semua kayak aku tidur gitu. Tiba-tiba aku bangun itu di set. Di setnya. Tempat syuting. Nah gitu jadi. Kayak udah gak keliatan apa-apa lagi gitu. Abis aku nangis. Tlek gitu. Udah kayak gak keliatan apa-apa. Nah itu sih cerita yang paling serem menurut aku di rusun ini. Secara cerita sendiri. Namanya juga pengabdi setan ya. Yang pertama udah serem banget. Gokil. Yang kedua juga gak kalah serem boy. Iya kan. Ada scene yang paling. Menurut aku paling horror disini itu dimana. Ketika. Bukan scene aku. Tapi ini horrornya itu. Karena aneh aja gitu. Kayak serem gitu. Itu adalah di endingnya. Yang nanti kalian akan tonton di bioskop kesenangan kalian. Pokoknya. Pokoknya endingnya serem deh. Jadi semua orang karakter-karakternya dikumpulin. Dan akhirnya ketemu. Penyebab kenapa rusun ini seperti ini. Ada di scene tersebut. Dan itu gokil. Serem parah sih. Jadi waktu ada satu adegan kita harus ngeliat mayat. Nah terus kita ngeliat mayat ini kayak. Ini mayat buangan atau beneran ya. Karena makeup itu luar biasa banget gitu. Bisa bikin mayat itu seolah-olah. Bener-bener mayat. Bener-bener mayat asli gitu. Mulai dari dia mukanya. Sampai yang detail banget lah gitu. Dan luar biasa sih. Keren banget. Sampai kita takut sendiri gitu. Walaupun kita emang udah tau ini. Cuman bohongan tapi emang. Luar biasa serem. Apa yang membuat pengabdisaan 2 harus ditonton? Pertama. Tentunya banyak sekali pertanyaan yang tersisa di film pengabdisaan 1 terjawab di pengabdisaan 2 dan akan membuka ruang imajinasi penonton. Jadi ketika mereka menonton ada pertanyaannya yang terjawab tapi juga akan membuka seperti saya bilang tadi kemungkinan-kemungkinan baru dari hal cerita dan dari hal karakter. Dan para pemainnya luar biasa menurut saya ensemble cast di pengabdisaan 2 adalah ensemble cast yang luar biasa. Mereka berhasil menghidupkan karakter-karakter mereka secara sangat realistis dan amusing banget. Kemudian dari segi technicalities ini adalah sebuah film yang menurut saya berhasil menciptakan dunia dalam film di mana penonton akan bisa merasakan bahwa mereka ada di dalamnya. Sehingga mereka menonton akan menjadi pengalaman sinematik yang sangat mengasihkan. Dan tentunya segala sesuatu yang diciptakan dengan cinta akan bisa relate. Jadi filmnya bukan cuma asik tapi juga orang juga akan bisa relate ke topik-topik tersebut. Jangan lupa Jangan lupa saksikan Halo semua jangan lupa nonton Pengabdisaan 2 Komenian Film Pengabdisaan 2 Pengabdisaan 2 Di bioskop Kesayangan Anda